Intro Gantung besar di video disini Nah seperti yang kalian tau Gear 5 dari Luffy ini Benar-benar mengguncang dunia anime Yang sebenarnya dua kali sih Karena untuk manganya sudah terasa di tahun lalu Yang sangat waridawah sekali Dimana salah satu perubahan Yang sangat-sangat monik sekali Di dunia perkartunan Karena ya benar-benar out of the box banget Gear 5 dari Luffy ini Bukannya dia makin kuat atau overpower Superpower seperti yang banyak kalian inginkan Tetapi kok dia malah jadi misung begitu Yang bahkan perilisan dari episode 1071 kemarin saja Menuai banyak sekali pro dan kontra Yang persis seperti waktu di manga bulan April 2022 lalu Dimana pendapat saya sudah pernah dibahas di posan komunitas Yang bisa kalian baca sendiri Yang bahkan saya juga sudah membuat penjelasan dari kata-kata Oda Terkait pendapat Oda untuk Gear 5 Luffy Yang dia tidak peduli dengan bacotan dari kalian semua Di TikTok dari The Film Luffy Bisa kalian follow Agar tidak ketinggalan info lainnya Nah tapi sebenarnya Seperti apa sih Untuk Gear 5 dari Luffy ini Yang sangat misterius Dimana di video ini kita akan bahas secara lengkap Beberapa hal yang sebenarnya sudah Oda sendiri Dan Team One Piece buat Melalui edisi spesial yaitu Road to Loftale Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya Agar tidak ada informasi yang missed dan juga setengah-setengah Nah mari siapkan kopi Jualan yang besar Pasang headsetnya Ambi posisi PWN Oke kita mulai Pembahasan ini dari hal Kenan dulu lah ya Alias yang bukan teori Ataupun prediksi yang ada Melainkan dari perkataan pihak One Piece secara langsung Yang diberikan kepada kita Dan ini adalah edisi One Piece Next Ya benar Seperti yang kita tahu Kebangkitan nikah dari Luffy ini Dimulai tepat pada saat dirinya ini Atau Luffy Mati Ya mati secara Literali Dimana mungkin memang tidak terlihat ya Walau dibahasan chapter juga Saya sudah menestate berkali-kali dengan sangat kuat Jika Luffy benar-benar diperlihatkan Sudah mati di bagian tersebut Dan di anime memang semakin diperjelas Jika dia ini mati Pasca dihajar oleh Kaido Dan diganggu oleh si Pinot tersebut Dimana bukti-bukti kuatnya adalah Dari tidak adanya letak jantung Suara yang didengar oleh top-top karakter pun Bahkan mereka menyadari Jika Luffy ini menghilang Seperti Kit Lau Marco Yang bahkan Momonosuke Yang bahkan sejak awal Dia sudah bisa mendengar suara Luffy ini Yang pembahasan lengkapnya Akan kita bahas sebentar lagi ya Yang ternyata Dampak dari itulah Senyuman dasyat Yang membangkitkan Buahibus dari Luffy tersebut Yang ternyata Buahibus itu Bernama Hitohitonomi Mythical Zone Model Nika Ya perlu diingat ya Modelnya adalah Nika Dan bukan Sangat Nika Karena Nika Mendapatkan gelar Sebagai sebutan Dewa Matahari Makanya Gorose berkata Mitos yang memiliki Atau menyandang Gelar sebagai Dewa Tetapi untuk modelnya Adalah Nika saja Dimana Gorose menjelaskan Jika kemampuan dari Nika ini Memiliki sifat Berupa kart atau rubber Dan ketika dipertarungan Kemampuannya Hanya dibatasi Oleh imajinasinya saja Dan dia dijuluki Sebagai Pejuang Kebebasan Atau Warrior of Liberation Nah sebelum kita masuk Ke sesi kekuatannya Yang akan kita bahas Di sesi selanjutnya Di sini akan kita bahas Dulu terkait Sejarah Dan semua hal yang berhubungan Dengan Nika ini Lagi-lagi berdasarkan fakta yang ada Karena ini dibuat Oleh pihak One Piece sendiri Dimana di One Piece Deep ini Masih edisi Road to Loftail Dikatakan Terdapat 800 tahun lamanya Jeda diantara Awakening tersebut Yang berarti dapat kita bilang Sosok yang berhasil Mengawakeningkan Gomu Gomu Atau hito-hito Nika ini Ia hanya Luffy lah Dan sebelumnya Terjadi 800 tahun yang lalu Yang kemungkinan besar Dia adalah Joy Boy Di era Void Centauri tersebut Yang makanya Satu-satunya Yang Zunisa ingat Hanyalah Joy Boy Yang pastinya juga Itu di era Void Centauri Jadi dari sini Sebenarnya Kita bisa berasumsi ya Terdapat beberapa generasi lain Yang berhasil memakan Hito-hito Nika ini Namun Tidak ada satupun orang Yang berhasil Mengawakeningkannya Selama 800 tahun Karena kita lihat Kata-kata yang ada di bawahnya Ketika pikiran seseorang Dan tubuhnya menjadi satu Mereka dapat Menyempurnakan Potensi sebenarnya Dari Buah Iblis tersebut Dan muncullah Awakening Yang sebetnya Kata-kata ini juga Sudah kita ketahui Dari Kaido ya Saat pertarungannya Melawan Luffy Nah karena Selama 800 tahun Tidak ada yang berhasil Mengawakeningkan Buah Iblisnya Maka disini Ditambahkan lagi Dan ketika Ada yang berhasil Makan sama alternatif Dari buah ini pun Semakin jelas Dan dia adalah Mythical Zoan Hito-hito Model Nika Jadi sebenarnya Nama Gomu-Gomonomi pun Tidak salah Alias itu Hanyalah Nama alternatif saja Yang ada Di dalam Satu buah Iblis yang sama Karena selama 800 tahun Yang ingat ini 8 abad loh Yang wajar Nama Nika pun Akhirnya hilang Dalam bumi Dan dalam sejarah Dan karena Sifat dasar karet Dari Nika ini Makanya Nama yang dikenalnya Hanya sebagai Gomu-Gomonomi saja Dimana Narator juga menjelaskan Jika ini adalah Puncak dari Luffy Dan kemampuannya Untuk mengubah Imajinasi menjadi kenyataan Dan bagian apa sih Imajinasi ini pula Akan kita bahas Di sesi kemampuan Tapi ada hal menarik nih Menurut saya Narator menambahkan Luffy was convinced That he had Finally Reached the peak Ya benar Jika kita artikan Luffy merasa Jika dia sudah Mencapai puncaknya Dimana kata-kata penting Disini adalah Merasa Yang berarti Bisa muncul Beberapa asumsi Apakah jangan-jangan Masih ada puncak Dari kemampuan Luffy lagi Di masa depan Yang well Untuk ini Kita tunggu saja Lalu beberapa hal lain juga Yang kita ketahui Dari Narator adalah Dia berkata Kemampuan Nika ini Dibarangi oleh Suara yang tidak normal Yaitu suara Detak jantung lucu Yang mengiringi Pertarungannya Dimana di anime Jujur nih Kendang dari Gear 5 Luffy ini Bener-bener Bikin merinding banget Dimana terkait Nama Nika ini sendiri Sudah pernah beberapa kali Dimunculkan Sebelum kemunculan Sebenarnya tersebut Dan satu testimoni Yang kita dapatkan Adalah dari Husu Dimana informasi Terkait Nika Sangat disembunyikan Sekali oleh Pemerintahan dunia Bahkan Tahanan yang Membicarakannya Langsung dihilangkan Begitu saja Dan Gorosei pun berkata Jika Buah Iblis ini Sudah mereka cari Selama 800 tahun Lamanya Tapi seakan-akan Buah ini Menghindari mereka Secara terus-menerus Yang dijawab oleh Gorosei Sepad Jika itu masuk akal Karena Buah Iblis Zoan memiliki Keinginannya sendiri Jadi si Iblis Di dalamnya Memang sudah menghindari Pemerintah dunia Selama 800 tahun Lamanya Yang Wow Ini suatu Yang sangat menarik Dimana bahkan Narator pun disini Berkata Jika Genderang nikah itu Sangat mirip Dengan Pesta kendang Yang dilakukan Oleh orang-orang Di Skypia sana Yang apakah Sebuah kebetulan Atau memang Takdir Jika itu semua Berhubungan Dengan Skypia Karena Tidifia dikit Awal mulai Nama Sun God Disebutkan Adalah Di Skypia Melalui Flashback Dari Norland Dan Calgara Yang bukan Gak semakin jelas Skypia Menjadi salah satu Ark yang paling penting Yang sudah sering kita bahas Di Mega Teori juga Dan buat kalian Yang cuma nonton Di Gear 5 Luffy saja Tanpa mengikuti Ark Skypia Yang wajarlah Kenapa kalian sangat Tercewa Dengan perilisan Dari Gear 5 Luffy Nah sebelum masuk Ke sesi kemampuan Disini kita akan Bahas beberapa Trivia dikit nih Terkait Sketsa Dari Gear 5 Luffy Lagi-lagi Milik Oda Sensei Ya ternyata Dari desain awal Sudah cukup jelas lah ya Bentukannya sangat mirip Seperti Super Saiyan Dan bahkan Sketsa kekuatannya pun Oda jelaskan Di bagian sini Dikatakan Jika ini adalah Hal yang beda Seperti Awakening Dari para Mesia Karena untuk Zoan Dia memiliki resiko Yang kita juga Semua sudah tahu ya Seperti penjaga Dimbledown Mereka kehilangan Kesadarannya Karena unsur Zoannya lah Yang mengontrol Tubuh mereka Yang bahkan Oda pun berkata Apa perlu saya bangkitkan Atau enggak ya Untuk Nika ini Bahwa sebenarnya Awakening ini Suatu keajaiban juga Lagi-lagi Oda menunjukkan Kepada kita Walau dia ini Adalah seorang autor Atau dewa Dari One Piece ini Yang bisa mengubah Apapun Sekehendaknya Tetapi dia masih Berpikir di sisi kita Sebagai pembaca Dan dia masih Bertanya-tanya Tapi satu hal menarik Adalah Di sini Oda mencoret Bagian yang Sangat mencurigakan Nika Nika is able To win People Over Yang Wow Apakah tadinya Oda memberikan Kemampuan Nika Dia dapat Mengontrol Orang lain Yang ini Sejujurnya Sangat menarik Sekali Dimana mungkin ini Beberapa sketsa lain Terkait Nika Yang bisa kalian Lihat sendiri lah ya Dimana di sketsa ini juga Dikatakan Berkali-kali Jika kemampuan Luffy Ya emang Kadet lah Dan dia dapat Beradaptasi Dengan sendirinya Seorang pejuang Yang menyebarkan tawa Dan menghilangkan Rasa sakit Semakin dia tertawa Semakin kuatlah Kemampuan yang Dia dapatkan Dan terakhir Lagi-lagi Ini spoiler alert ya Saat Luffy mengalahkan Kaido Dengan kemampuan Bajranggan nya Yang dia tahu Bajranggan ini adalah Raja Monyet Hanuman Atau Monkey God Dimana Oda Mensimbolisasikan Dengan langit yang terbelah Dan dampaknya Dapat terasa Sampai Beribu-ribu Kilometer Seperti Gembang api Simbol kebebasan Dan genderang pun Akhirnya terdengar The Drums of Liberation Yang ini Wadaw banget Dan kita akhirnya langsung masuk Ke bagian kekuatan Dari Luffy ini Yang disebut sebagai The Most Ridiculous Power In The World Dimana itu adalah Kemampuan yang Paling-paling gila sekali Dimana definisi gila ini Bisa juga sebagai Konyol Tolol Yang bukan gila Dalam artian Overpower Atau terkuat Dan sebagainya Dimana kita akan mulai Dari perkataan Gorose dahulu Terkait kemampuannya Yang hanya dibatasi Oleh imajinasi Dari Luffy sendiri Yang bilang Jika Oke sekarang Semuanya Terasa Memungkinkan Nah mungkin ini akan menjadi Hal yang kepikiran oleh kalian nih Dimana ada satu misteri terbesar juga kan Di dunia One Piece Terkait Red Hawk Dari Luffy Yang kok Bang dia karet Tapi bisa menciptakan api sih Nah apakah Ternyata Itu hanya Imajinasinya Makanya dia bisa menciptakan Api Dari Red Hawk Oke ini menarik nih Dan banyak juga sebenarnya Yang salah paham Terkait hal ini Dimana Oda Melalui Gorosei Dan bahkan Narator di edisi Deep tadi pun Sudah berkata Jika kemampuan Luffy ini Tetap Sifat dasarnya Adalah Karet Jadi imajinasi Yang dimaksud itu Bukanlah Imajinasi bebas Misal Ah saya imajinasi Mengeluarin api Dan boom Tiba-tiba Api keluar begitu saja Yang bukankah Api yang dikeluarkan Luffy pun Bukan api Seperti merah-merah Nomi Atau bahkan Petir yang dikeluarkan pun Bukan petir Seperti goro-goro Yang dibuat oleh Enel Lagi-lagi Tidak seperti itu Melalui kan Tetap pada sifat dasarnya Yaitu Karet Makanya Semua hal yang Luffy lakukan Dari awal seri Sampai Gear 5 ini Sama lah Tetap di karetnya saja Karena untuk Red Hawk sendiri Kita bisa melihat Jika oke nih Ada semacam ledakan Atau mungkin api Tetapi kita Tidak pernah melihat Luffy membakar sesuatu Dengan Red Hawknya kan Yang menurut saya Itu hanyalah Simbolis dari oda saja Terkait kemampuan Red Hawk ini Ibarat Kemampuannya Memiliki ledakan Yang sangat kuat Dan api ini Dimunculkan Hanya lagi-lagi Simbolis Terkait kakaknya Yaitu Portgas B.S Makanya Jika imajinasi Adalah kemampuan Dari Luffy ini Bukankah Dia dapat dengan mudah Saya mau berimajinasi deh Jika Kaido kalah Dan boom Kaido kalah Begitu saja Bukankah Pasti akan sangat aneh Dan kalian semua Pasti akan kecewa Jika seperti itu Nah makanya Kenapa dikatakan Jika dia lebih bebas Karena seperti yang kita lihat Bebas di konteks Dari Luffy ini Dia dapat membesarkan Tubuhnya Segimanapun Dan semudah itu Mungkin ini entah Plot holo atau bagaimana Di anime Kita melihat Luffy meniup tangannya Untuk membuatnya Menjadi besar Tetapi di manga Tidak ada loh Bagian-bagian Luffy meniup tangannya Dimana untuk di manga Tangan Luffy Membesar begitu saja Ketika masuk mode Gear 5 Yang menurut saya Itu lebih masuk akal Karena bebasnya Disini dia dapat Mengubah tubuhnya Menjadi besar Mengecil sebebas itu Di mode Gear 5 Luffy Dimana ultimatnya Kita lihat Saat dia menjadi Raksasa super besar Yang bahkan Melebihi Besar dari Kaido ini Dimana sejujurnya Kemampuan kreat Dari Luffy ini Cukup normal ya Alias seperti Gomu-gumu biasa Cuma skalanya Yang dibuat Cukup berbeda saja Nah yang lebih menarik Dan gila Dan sesuai dengan Konsepnya Dibatasi imajinasi Adalah menurut saya Kemampuan ini Yaitu Mengubah apapun Menjadi karet Nah ini dia Ultimate Dari Awakening Menurut saya Selain mengubah Tanah menjadi karet Yang kita lihat Saat dia Membalikan Bolebreed dari Kaido Kepadanya Yang menurut saya Itu adalah Salah satu fitur Yang sangat-sangat Luar biasa Dia dapat Membalikan serangan Tapi seperti yang Kita bayangkan Ketika Luffy Memubah sekitar Menjadi karet Lah terus Kenapa Karena Luffy ini Bukanlah tipe Kontrol Seperti kata Kuri Atau Doflamingo Dimana benang Atau mochinya Dapat dia kontrol Sekeinginannya Melainkan Luffy ini Tidak seperti itu Tetapi untuk Luffy Dia dapat mengubah Sekitarnya menjadi karet Dan inilah Yang membuat Luffy Dapat bertarung Dengan lebih bebas Dengan imajinasi Yang dia miliki Untuk memantul Kesana kemari Memanfaatkan sekitarnya Ketingkat yang Luar biasa Lagi-lagi spoiler Seperti pertarungannya Melawan Luchi Di pulau Egghead Yang bahkan Dia bisa memakan Puing-puing keras Dan melempar Kemusuhnya Yang sangat kuat Ya ingat ya Semua yang Luffy pegang Dapat diubah Dan menjadi lembek Seperti karet Yang bahkan Momen terkenal Luffy Ketika memegang petir pun Bukan dia menciptakan Petir dengan sendirinya Seperti api Red Hawk Tadi Melainkan Dia memegang Petir yang ada di langit Dan mengubahnya Menjadi karet Nah itulah logika Di balik Luffy Yang bisa memegang petir Tetapi Dimana yang luar biasanya Bukan hanya Benda-benda Ana organik saja Yang dapat Luffy Ubah untuk menjadi karet Melainkan Benda organik juga Alias manusia Bisa Dia ubah Menjadi karet Yang sebenarnya ini terlihat Saat dia melawan Kaido Dimana dia bisa mengubah Tubuh Kaido Menjadi melar Seperti karet Dan bahkan Tonjokannya pun Dapat menembus Muka dari Kaido Dan berdampak kuat Alias membuat Kaido Kesakitan Yang kasarnya Tubuh sekeras Kaido Jadi bisa dinetralkan Oleh kemampuan karet ini Yang hasil jelasnya pun Terlihat Saat dia mengalahkan Luffy Yang cuma One hit doang Dan bertampak Sangat Kuat sekali Yang menurut saya Inilah ultimate Dari kemampuan Gear 5 Dari Luffy ini Nah tapi lagi-lagi Perlu diingat ya Setiap kemampuan Dari Luffy Yang diberikan Kepada kita oleh Oda Selalu memiliki drawback Atau dampak buruk Yang terjadi Mulai dari Gear 2 Yang membuatnya Sangat cepat capek Karena lagi-lagi Pergerakan yang Dua kali lebih cepat Memakan stamina Yang lebih banyak Lalu Gear 3 Yang membuatnya Menjadi kecil Lagi-lagi Seperti kartun kan Dan Gear 4 Yang membuatnya Kehabisan banyak lagi Sekali Nah untuk Gear 5 Ini Kira-kira apa ya Drawback Yang akan Oda Lakukan terkait Kemampuan Luffy tersebut Coba tuliskan ya Pendapat kalian Dimana mungkin Ada dari kalian juga nih Yang masih bingung Terkait Kok Luffy harus mati Jusi bang Biar bisa awakening Seperti itu Yang setujurnya Ini mengingatkan saya Ke kata-kata Kaido Bahwa kematianlah Yang menyempurnakan Seseorang Yang mungkin kah Itu adalah Klu terkait awakening Yang kita ketahui Yang dari situ Oda Berbenar Sudah memberikan Banyak sekali Foreshadow Kepada kita Dan buat yang mau tau Apa aja sih Foreshadow-foreshadow Terkait Gear 5 Luffy Sudah pernah saya bahas Di satu video lengkap Ini Jika kalian penasaran Nah jadi pastikan Jangan lupa juga Untuk subscribe ya Agar tidak ketinggalan Video-video analisis Dari channel Devil Nomi Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur Dengan video ini Like aja Jangan suka Setelah aja Kalau suka Jangan pun subscribe Dan juga share Video teman kalian With the fellow pamit And I'll see you guys Next time